KULTUR SEL-SEL atau SISTEM TANAM PAKSA KULTUR SEL-SEL atau SISTEM TANAM PAKSA adalah salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan cara mengwajib perhatian melakukan tanam paksa. Ide kebijakan ini dicetuskan oleh seorang anggota golongan BOSA PAKIT Belanda, Johannes van de Bosch. Jadi hari ini tujuan saya adalah untuk menggabaskan sebuah sistem yaitu SISTEM TANAM PAKSA untuk mengembalikan kestabilan finansial ke pemerintahan Belanda aktifkan perperangan di daerah Jawa. Saya setuju, karena untuk menstabilkan ekonomi kita. Hei, apa ini tujuan? Cepat kerja! Wah, berat sekali. Loh, pergi yang benar! Selamat datang tuan, ada apa? Bagaimana pekerjaan sini? Sepertinya semua baik-baik saja, semua berjalan dengan lancar. Pak, bagus kalau kayaknya situ, Tuan. Enak, kalau budaknya disini! Maaf, aku minta maaf, susah aja. Bagaimana sini, Tuan? Ya, jadi bagaimana pekerjaan sini? Pekerjaan di sini sebenarnya baik-baik saja. Ekonomi semakin membaik dengan ada bantuannya sistem tanam paksa. Saya berharap pemerintah Belanda juga ekonomi semakin membaik finansial. Baiklah, kalau begitu, kita lanjutkan kerjaan tadi. Baiklah, baik. Terima kasih, Tuan. Ya, saya pergi dulu. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Bermuda. Bermuda. Baik, Tuan. Tuan. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Poht puisque dengan dua-dua-dua ter rideshi. keliminasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Setelah kesekian kalinya, Anda mengetahui saya untuk meminta izin. Baiklah, saya akan memberikan Anda izin untuk memiliki demonstrasi. Kalau begitu, terima kasih, Tuan. Saat ini, ekoromi Belanda sedang berkembang besar akibat sistem tanam kerja paksa. Sistem ini sangat menunjukkan bagi pemerintah Belanda untuk tahun ini. Kita di sini akan membahas agar kita saat ini. Menurut saya, saya sangat menentang sistem tanam kerja paksa ini. Karena menurut saya, itu menyebabkan kelaparan serta kesengsaraan bagi rakit di bumi. Saya setuju dengan Tuan Pat Hovel. Siapa Anda pandai menentang saya? Sistem ini sudah sangat bagus untuk menentangkan dan menentang satu. Saya sebagai Menteri Gereja Katolik di sini dan sekaligus politisi, saya berhak untuk menentang keputusan Anda. Berhati Anda, berbicara seperti itu kepada saya. Anda dapat mengingat, Belanda! Saya akan meyakinkan para menguntung pendidik lanjuti kekuan Anda di saat ini. Sistem tanam paksa dihapuskan di berbagai alasan. Antara 1831 sampai 1867. Kebijakan ini berhasil menyumbang 967 juta buden ke pemerintah Belanda. Keuntungan itu didapatkan Belanda dari penelitian rakyat Indonesia. Pasalnya, pekerja pribun ini dipaksa fokus bekerja, bahkan disiksa untuk tanam peksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarga tidak terurus. Akibatnya, banyak pekerja yang sakit, timbul kelaparan, dan kematian di berbagai daerah. Selain itu, sistem tanam paksa umumnya berbeda tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara resmi, sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan sistem ekonomi liberal. Terima kasih telah menonton!